putar, nyalakan oke boloh, masuk masuk ya? halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk bersama dengan channel siapa ya? wewe, wewe, wewe kali ini aku berada di Wirasari boloh ini kena macet jadi dari jam berapa tadi ya? jam 4an ya? jam 3an jam 3an kena macet sampai sekarang ini setengah 7 boloh, setengah 7 belum kelar juga tembus Wirasari nah macetnya parah sekali nah dan ini aku ditemani sama temen baru ini dari lamongan kita kenalan ya kok dia bisa numpang saya ini boloh, oke? nah ini jadi aku alhamdulillah habis muat ya, muat dapat malang malangnya ini bom motoris malang jadi langsung bongkar ya, langsung bongkar ke adek nginep nginep, bongkarnya sehari kemis oke? masanya ya tak tersepuknya gak apa oke boloh nah ini jadi macetnya seperti ini ini dikarenakan pengecoran jalan, nah jadi jalan ini memangnya asfalt boloh memangnya asfalt terus dikeduk nah tapi ngeduk ini saya tahuannya, berapa titik ya? wah hampir 6-7 titik lah boloh tapi sangat panjang sekali ini, belum tembus sama sekali pikirku nanti bikin kontennya lah tapi ini aku ditumpangi oleh temen saya ini ini masnya ini jenis apa mas? didin lamungan babad tadi ketemu di jalan daerah sehabisnya gubuk gitu boloh jadi ketemu masnya aku diadal di pinggir awe awe numpang ini masnya sini kok gitu mas? naik gunung mas tadi mas jadi pertama kali aku balik ditumpangi anak gunung ini ini dia mas? sendiri mas bro sendiri, jadi budalnya kapan ya men? budalnya aku kepolamongan ikut mari isa mari isa? iya kamis mari isa, kamis malam kamis malam ya bang? iya iya kamis malam, sekarang hari Senin nah perjalanannya dari sana mas, dari rumah? bagian rumah aku waktu ikut kan dari lambungan ya mas, dari babad dari babad itu naik bus sampai ke nyumbang kebetulan bus terakhir setelah itu nyantai nyantai di jombang ngopi-ngopi biasa lah aku itu kan anak alun namik jadi nangkulu ke alun-alun kebetulan aku kan numpangnya di perempatan dekat alun-alun di jombang nah setelah ngopi sudah, makan sudah nyamil sudah tugas ke lambung merah nyari tumpangan ya? iya, nyari tumpangan terlalu lah, mobil towing di situ itu, numpang sampai seragin ini menawa jadilah kalau supir towingnya terima kasih banyak terima kasih pak, masih terima kasih supir kalau naminin supir, wangnya wang di mana? wang Saragen wang Saragen, towing koldisel towing koldisel koldisel ya? iya, towing koldisel koldisel ya? iya, koldisel barang ngangkut pita kendaraannya wang bupati pamekasan sampai naik gunungnya bareng wang peremas, wang gai? aku waktu ikut kan naik berbabu dulu pertama kan naik berbabu naik berbabu itu kan harus tiga orang kebetulan aku sendiri, jadi aku nyari temen di lokasi lah ngobrol-ngobrol, nyari temen buat bareng ke sana biar lolos regis dapet lah waktu itu temen orang Jakarta 2 boleh aku tumpangin jadi kita lumayan lah berangkat sendiri turun-turun dapet temen iya, orang Jakarta 2 alhamdulillah jadi sampai seneng seneng naik gunung ya? tapi gunung dia mas paling jauh apa? itu maksudnya sampai tahu gunung dia yang tahu paling jauh ya? paling jauh gunung Cermai kalau paling tingginya masih di Rinjani di Lombok oh ya masnya kok langgup biasa kan udah? karena Tiktok mas karena Tiktok, Tiktoknya apa mas? aku ini kak dong ini Tiktok itu kayak gini mas misalnya naik gunung itu sehari jadi hari ini naik langsung turun oh hari itu langsung turun balik? iya pernah kesel mas kalau sudah gimana ya? biasa? karena menikmati sih mas jadi gak capek sama sekali jadi seperti itu bro tapi kalau gak ngaduh-ngaduh apa sudah maksudnya terbiasa nge-camp terus pengennya kayak gituin lagi kalau di Merbabu kan aku tahun ini aja udah hampir 6-7 kali jadi buat nge-camp bawa waktu karena tujuan itu masih jauh masih ke Suming Sindoro juga jadi gak gak pake nge-camp karena cuma bawa sepatu pun sepatu biasa ya pakai sneakers sampai hancur ini liat nah ini berangkat ini berangkat ini sangunnya bro masih ini gunung ini gila sampean gila? budaya lagi loh dari rumah ya aku ya terus terang ya cuma bawa uang 250 250 iya udah sampai lokasi terus balik sini ya oh masih ke Suming Sindoro juga itu heee tapi masih ke 2 gunung lagi yang ketinggalan 3000 di daerah temanggung itu heee jadi alasannya numpang-numpang biar irit gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge segoa gak kan gue enggak, gak pernah makan ini mas jarang hampir gak pernah sih tahun ini aja bisa kuitung makan ini cuma berapa kali nasi jarang? kalau nasi paling kalau di rumah-rumah kalau di rumah ya kalau kayak gini seringnya yang simple-sible oh simple-sible buat roti itu coba mas, sepilnya mas apa? sepilnya sepil yang dimakan juga makanannya oke siap makanannya ini coba guys ini masnya dari pagi sampai sekarang sudah makan berapa kali? dua kali dua kali? ya cuma makan uat tadi itu tadi pagi sama tadi siang sebelum ketemu jenengan sepil, sepil, sepil enggak kemarung itu? makannya ini sepilnya? masa? enggak kemarung enggak sepilnya bro masak ini istimewa review, review kita review bila ini sekarang mas, kacamatannya mas oke mas 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 barangkali mau naik gunung? wah pengen jenennya tapi aku katakan jenis wah jangan 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 malah malah kayak gaya nggak anjanya malah nah, ini gaseh mas gaseh 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 temen itu kalau gaseh temen gaseh temen ini kompornya gaseh 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 ini loh ini ini Indomaret tanah? oh banyak mas oh Indomaret banyak soalan-soalan banyak oh kayak gini loh coba kan mas jadi ini dia sumber karbohidrat jadi dia ini sedikit aja nah jadi seperti ini loh mas makannya seperti ini ini digodong mas yuk itu di.. kalau itu direbus ya iya direbus dikasih air jadi ini kayak nanti kayak energin kayak energin bro tapi gak ada rasa nih rasanya apa ya kalau yang.. kan ada 2 macam kalau yang satu kan kayak bubur kalau yang ini lebih ke keping utuh yang ini agak gurih yang satunya ambar yang warna merah ambar buat temen-temen yang kadangkali mau diet bagus diet ya? iya temen-temen supir kan perutnya kan gede-gede bisa ingin dipakai itu bagus 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 makannya kalau ngere sini apa yang pindu boleh rumput orang ada apa mas? sambel biasanya ambil pisang lu malah ambil buah-buahan? iya mas gue ambil malah ambil buah-buahan bisa pisang bilang gini kik? oh ini ini gas aku beli ulang kalau di Indomaret mahal kalau di semacam sualayan Indomaret masih sekitar 25 dan 20 tapi kalau beli ulang isi ulangnya itu cuma sekitar 7.000-8.000 di tempatku 7.000-8.000 ya? itu tukang LPG ya mas? iya mau dipraktikin yang lain kopernya mau gak? iya gak mau iya ini masih masih macet jadi pengen lah boleh biasa ini boleh sopir kayak gini teman sopir ya kalau kan biasanya nginep kalau nginep jauh warung apalagi kalau minggu kan tutup warung-warung bikin mie, kopi, kayak gini betul sepertinya enak sih mas karena lebih imat budget juga beledah semua lagi aman mas aman kalau beledah saya jebak aman kalau jeblos coba-coba ini dulu ya oke coba ini coba ya oke putar nyalakan oke belum masuk masuk ya masuk masuk matain nih celik ini harganya berapa mas ini? ini mas kalau di toko order ya tembus 100 ribu ini aku beli di shope 51 oh 51 ya iya kalau lagi ini 25 ini kalau beli di Indomaret 25 kalau isi ulang cuma 8 ribu tapi kalau isi ulang harus bawa botolnya jadi dulu aku pertama itu beli ini satu di Indomaret terus aku ulang-ulang terus aku isi terus ini berapa pemakaian mas ini? aduh cerong game mie cerong 10 bisa? kok lebih mas pirit sekali ini pirit sekali ini? sangat pirit kayak kopi kayak gitu ya? nah kopi doang wis tanda nih kalau ini banyak loh guys aku di Malang juga ada temen di PT kemarin lawas juga ada temen yang bawa kayak gini ya cuma buat bikin mie kayak gitu bolong kalau warung-warung jauh malas bikin kopi kayak gitu bikin mie kayak gini tapi aku nggak ngapin aku nggak ngapin aku nggak ngapin kacin kopi kacin kopi waduh kacin kopi waduh kacin kopi rokok kacin kopi tapi ini malang ngurus ini nggak ngerasaan lesu mas ini aku nggak suka larki waw wajar orang Indonesia cuma tapi kebiasaan yang paling sampe kebiasaan mas pertama ini ya nggak kenyang lebih ke senep tapi lama-kelamaan akhirnya alhamdulillah terbiasa dan lebih simpel jadi kalau lapar nggak bingung tetes nebus ngeres asli ya? ini gunungnya kayaknya buah-buahan mas menyok apa-apa kayaknya mas nggak ada mas ya kan siapa mas maksudnya nggak ada karena menyok udah kan dipekar ya ya kan dipekar-pekar dipekar-pekar ini ngara sini cuma ini kota ini ya di kota ini yang kucanya nggak ada nih yang mentem ee stroberi liar stroberi liar stroberi liar iya ngurbe itu waduh ngurbe nggak? ngurbe stroberi liar ngurbe ini bahasa jawabnya bawa nama ngurbe stroberi 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 di mas main sampean lamungan di mas bang lamungan kalau tempat asal ku lamungan kedung pring kedung pring kedung pring ya? cuma aku perantau hei misalnya di rumah seringnya kayak gini keluyuran ee nggak jelas lah sering keluyuran nggak jelas jadi si mati dulu masa muda ya pokoknya pengen apa-apa di budaya ya kami mati hidup lah kata orang-orang sobein harus dipeju ini orang udah dikurangi dipacul dipeju hehehe nggak mas tak cah sering gua ini orang ini orang cari yang seperti ini hehehe ada kali peluarnya mas dari yang mau ada oke kasi jadi seperti ini aku pedang masih emang dari canong ini pikir-pikir belom jadi maksudnya kan nggak ada pikiran apa-apa itu kita sopir ini pengennya nulung tapi kebiasaannya kebalikannya ditulung kemalaman itu takutnya seperti itu dan ini kan wilayah ibaratnya wilayah saya juga tapi nggak apa-apa ini tujuan Labonga jadi menurut aku nanti sampai Bojonegoro sampai Lui Haji nanti dia numpang lagi disana kan ada warung-warung banyak ada truk-truk juga mungkin masuk dapat ke babat iya mas ya betul mas Ferry oke oke pengen naeng gunung iya mas susah pe paling seneng ya mi terus terang ya eh pertama aku dulu karena pamer pamer pertama pamer eh setelah itu setelah menjejak usia yang lebih dewasa ya eh udah nggak penting pada hari ini eh lebih ke menikmati ke diri sendiri karena emang serius aku suka naik gunung itu itu yang introvert mas iya tak? introvert dengan diri emang sih mas ya iya iya suka kemana-mana sendiri ini itu pun kalau temen ngajak bahkan bawa ikut pun jarang aku mau karena nggak tau ya ini gak bawa entang rabi terus ya terus kan terus kan ragu-nya ragu-nya ini 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 paling susahnya apa mas tau lo apa tau di gunung? ya nggak pernah sih alhamdulillah nggak pernah ya nggak pernah karena emang sudah aktivitas fisik kan kesemanku jadi abang beli ya berbalan seneng berarti apa? berbalan seneng berbalan aku lebih ke fitness mas fitness? gym, maraton, lari kalau lari itu tiap hari malah itu lalu lalu gak jadi satama ya? pertama mas security iya security pernah dulu dulu tapi ya ini masih jadi lebih kehilangan apa mas ya? yang kemarin di Kudus di Kudus di Kudus di Kudus ini tidur di masjid padul ya? masjid Kudus masjid Kudus yang deketnya terminal deketnya terminal Kudus iya deketnya terminal Kudus pas yang deket sebatan itu sudah istirahat di sana di lantai 3 ya? iya di lantai 3 di paling atas pokoknya itu menepi tidur jam subuh waktu sholat subuh karena kecapaian mungkin ya jadi nggak bisa ikut sholat subuh nah disitu terjadilah musibanya itu saya kelihatan HP maksudnya parah parah tapi saya juga sebuah HPnya oh ada sudah beli lagi OPPO beli lagi belum OPPO sepertinya kena ke komunikasi ya? iya gitu ya seperti itu untuk selanjutnya harus berhati-hati pergantian aku diw tau kelangganan HP oke iya jadi oke masih pokoknya terimakasih banyak meski pengalaman ini rakyat tangaku gak tau ini gunung tapi rakyat tangan sip iya 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 jadi walaupun matet-matetan matet-matetan panasnya raya-raya tajak seorang apa-apa nanti lagi generasi ini masih biasa ini ha 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 oke pokoknya cukup sekian untuk video kali ini pokoknya terimakasih banyak jangan lupa subscribe like dan share aku tak menikmati macet-macetan dulu dan nanti abis macetnya kita cari makan dulu oke pokoknya terimakasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah